Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau Nge-review toner harga 1 jutaan, gila guys Harganya mahal banget, jadi ini dia Kiehl's Calendula Hairball Extra Toner Jadi ini aku cobain Yang sampelnya Isinya itu 40ml Aku dapet hadiah dari temen aku Terus aku seneng banget Dan bener-bener excited Karena aku dapet toner ini Aku tau brand ini ketika aku kerja di PVJ Terus ketika aku masuk ke storenya Karena kebetulan SPG-nya itu Temen aku, terus aku ngeliat harganya Itu emang bener mahal-mahal Jadi toner ini tuh diformulasikan Dengan extra herbal pilihan Untuk membersihkan secara lembut dan menyamankan Tanpa menggunakan alkohol Atau bahan sejenis Oke mari kita langsung bahas aja ke packaging-annya Jadi dia tuh pake botol plastik kayak gini Terus dia Ini tuh deskripsi produknya semua pake bahasa Inggris Untuk warna dari tonernya itu Dia warna coklat Terus ada kelopak-kelopak bunganya gitu Tuh keliatan gak sih Dan dia wanginya enak banget Menenangkan Merifreshkan Dan kayak ada wangi tehnya Pendungan utama dari toner Kiehl's ini tuh dia ada allantoin yang fungsinya itu untuk menyamankan kulit Lalu ada kalendula yang fungsinya itu untuk menenangkan kulit dan merawat kulit yang berminyak Dan ada grit burdok Dia itu bisa untuk mengembabkan kulit kering Membuat nyaman dan mengurangi minyak di wajah Untuk size-nya dan harganya berapa Terus kalian bisa beli di mana Kebetulan yang aku coba itu dia yang sampelnya Yang sampelnya itu isinya 40 mili Terus kalau ukuran yang bisa kalian beli di tokenya itu ada 4 ukuran Yang pertama ada 75 mili Harganya itu 245 Terus ada yang ukuran 125 mili Harganya itu 395 ribu Terus ada yang 250 mili Harganya itu 595 ribu Dan yang terakhir ada yang 500 mili Harganya itu 950 ribu Kalian bisa temuin di store-store di mall Dan yang punya aku itu kayak udah kepake setengahnya gitu Bener-bener aku pake ini cuman sedikit-sedikit aja Aku pakein ke telapak tangan Terus aku tap-tap ke buka Karena kalau pake kapas Yang pun sayang banget Pasti produknya bakalan lebih banyak nyarat ke kapas Dan setelah memakai produk ini Aku ngerasa kalau kulit aku jauh lebih lembab Aku suka banget Si lembabnya itu pas ada di tengah-tengah dan gak terlalu becet Pokoknya aku suka banget pake ini Terus dia juga bisa membuat kulit aku jadi cerah Dan ketika aku pake ini emang beneran nyaman Enak banget Pokoknya kalian mesti cobain Emang bener ya harga tidak mengkhianati hasil Ini enak banget Dan produk ini tinggal setengahnya lagi Aku pasti bakalan pake awet-awet Karena kayaknya aku belum mampu untuk membeli kembali produk dari Kiehl's Karena kalian tau harganya itu mahal banget So, sekian review dari aku Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax